Setelah kemarin kasus kekerasan dalam rumah tangga di Depok Viral, polisi hari ini membebaskan Putri Balkis dari tahanan. Polisi menyebutkan Putri sebenarnya tidak ditahan, melainkan tidak mau pulang karena ketakutan. Alhamdulillah ya, kakak kuat ya, kak. Alhamdulillah ya sayangnya. Ini doa kakak ade ya bang, sayangnya. Doain bunda ya, kuat ya, doain bunda ya. Putri Balkis hari ini akhirnya pulang dan bertemu ketiga anaknya. Putri pulang setelah dua hari berada di Mapol Res Metro Depok. Menurut keluarga Putri Balkis ditahan polisi setelah jadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun menurut kepolisian Depok, Putri tidak ditahan dalam sel, melainkan sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang juga membuat suami Putri, Bani, jadi tersangka. Jadi ditahan itu adalah kalau sudah dimasukkan dalam sel. Kita belum melakukan itu karena pada saat mau kita tahan, ternyata bukannya sakit, sehingga kita bawa ke rumah sakit, dan kemudian kita putusnya besok pagi akan kita pulangkan ya. Jadi kondisinya masih di dalam ruangan penyidik. Kemudian karena viral, paginya kita putusnya dikeluarkan, namun Bu Putri dan keluarga sepakat untuk tidak mau keluar. Tidak ada permohonan penangguhan, sepakat untuk ingin dipores saja dengan alasan keamanan katanya. Namun Pak Kapores bilang, memutuskan ini alasan kesehatan, alasan kemanusiaan. Pak Kapores memutuskan untuk Bu Putri bisa keluar dari Pores, untuk kembali ke rumah, ketemu anak-anak. Jadi tidak ada penahanan di Pores. Kasus ini bermula saat Putri dan Bani, suaminya, cekcok soal masalah keuangan. Menurut polisi, saat Bani bertanya, Putri memberikan jawaban yang membuat Bani tersinggung, hingga Bani menyiramkan bubuk cabai pedas kepada Putri. Bubuk cabai itu mengenai rambut Putri, yang kemudian langsung dibalas Putri dengan mencoba menusuk tangan Bani menggunakan garpu. Bani lalu mendorong Putri dan refleks, Putri mencengkram alat kelamin Bani hingga luka parah. Jadi awalnya karena ada ketersinggungan dari sang suami, saat ditanya masalah laporan keuangan yang ditanya oleh suaminya terhadap istri, sang istrinya mungkin menjawab seadanya, cek aja sendiri gitu di BN Banking, sehingga akhirnya mungkin ada ketersinggungan, kemudian ada cekcok, terus kemudian sang suami menaburkan bubuk cabai ke rambut, ke rambut, ke mata kan bisa luka perih, sehingga bubuk putri mungkin tidak akan bisa melihat. Ke rambut, kemudian bubuk putri mengambil garpu di situ katanya, kemudian mencoba melakukan serangan, ada luka sedikit di tangan, kemudian ada dorongan, kemudian ada peremasan dari bubuk putri terhadap alat vital sang suami, kemudian dilakukan pemukulan untuk biar itu juga tidak terjadi lebih lama. Makanya ada luka di pukulan di bubuk putri, dan juga ada luka di alat kelamin si suami gitu ya. Menurut polisi, luka akibat cengkeraman putri pada alat vital suaminya membuat Bani menderita hernia hingga harus dioperasi. Menurut polisi, kasus yang sebenarnya telah dilaporkan beberapa bulan lalu oleh putri ini, membuat putri dan suaminya jadi tersangka karena saling lapor. Kedua belah pihak mengklaim diserang terlebih dahulu, dan polisi Depok melihat kedua belah pihak menderita luka yang diakibatkan masing-masing pihak. Kasus ini menarik perhatian Kapolda Mitrujaya, Irjen Karyoto. Dan kemarin juga sudah dilakukan penanganan apa, penangguhan-penanganan. Ya, penangguhan-penanganan artinya di kedua belah pihak, sementara antara suami yang melaporkan istri dan istri melaporkan suami, sama-sama tidak ditahan. Memang kondisinya sebenarnya di dua belah pihak ini, suami-istri dua-duanya bisa dilakukan penanganan. Karena kita semangatnya adalah keutuhan rumah tangga dan keluarga, kami menghimbau nanti pada saat suami karena melakukan pengobatan, akibat kekerasan yang dilakukan istri, ada hal-hal yang perlu dilakukan pengobatan. Demikian juga untuk istri, yang mungkin sekarang kondisinya sudah lebih baik, ya untuk merenungi kejadian yang kemarin itu, apakah masih bisa keluarga disatukan untukkan kembali, atau tidak. Nanti setelah itu, kira-kira ya keduanya sudah bisa dalam kondisi yang baik-baik, akan kita pertemukan kembali. Kalau memungkinkan untuk restoratif jahsis, kami akan lakukan. Polda Metro Jaya kemudian memutuskan mengambil alih kasus ini. Pada konteks, kapabilitas, kelengkapan, kira-hanti, baik gitu. secara struktural. Kemampuan personil, maka sedianya, kasus ini, akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, pada Direkturat Persisasi Kriminal Umum. Ingat, di situ ada satuan, subnya, satuan kerja subnya itu adalah dari subit Renata. Karena ini adalah spesialis terkait undang-undang KDRT. Kasus ini menjadi viral kemarin, setelah kasusnya diunggah ke media sosial oleh keluarga Putri Balkis. Menurut unggahan tersebut, Putri sudah berkali-kali mengalami tindak kekerasan dari suaminya selama 14 tahun berumah tangga. Keluarga lalu menyampaikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan tak adil dari polisi dan mengendus kejanggalan dalam penanganan kasus. Keluarga mempertanyakan masalah putri yang ditahan, sementara suaminya, Bani, tak ditahan. Alasan operasi alat vital tak membuat keluarga putri percaya, karena mereka mengetahui Bani sedang berada di Lombok. Keluarga kini berharap polisi benar-benar adil dalam menangani kasus. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, Melika Senarobin Freddy, TV One mengabarkan.